Intro Ya ini adalah bentuk dari jadah yang sudah ditutulis si mbak pran Ini bentuknya mbeliguk mbeliguk Apa ini? Apa ini? Halo, halo Milih ketan, baru jadah tempe Woh, memang milih ketan tadi Lajan dame nama ini Ya, ada yang mau nonton Ya, karena ada jadah tempe Ada yang mau nonton, nambut gawai Ada yang mau nonton, nambut gawai Ada yang mau nambut jadah tempe Tuh cerita lagi, hari ini Si mbak, ini lebih metan Ketan-ketan Ketan-ketan Selanjutnya dame jadah, mbak Lambatan ditapai nih mbak Ya, ditapai nih Mbak, jalan ditapai nih Oke Mari kita lihat friend Ini cara napeni versi si mbak Seperti ini Ambak tapen-tapen belum mesti gak bisa Berapa mbak? Ambak tapen-tapen belum mesti gak bisa Ambak tapen-tapen belum mesti gak bisa Aku paling nanti di sekeliling ini Ngeblok paling Nanti Si Si Apa? Ketan ini sudah ngeblok paling Apa? Ini semeni ini mau dikutuku, friend Ini ini tangga aku Sekilo Ini Ketan yang paling hape Bintang mbak, mau Limonas Sewu Ini ini ajeng Pak, kamu sedila Ini ajeng dikumpulkan, mbak Sedila direndam sedila Ini caranya gak hape jadah, mbak Ini mungkin gak dikumpulkan Seperti ketan ini Jadi ketan yang harus ditapai Ini Ini Dikumpulkan Direndam air Selama berapa menit mbak? Sekitar seprapatan Sekitar seprapatan, friend Ketan apa itu gursi Ini ketan apa ini gursi Ketan apa itu gursi Ketan apa itu gursi Ketan apa ini gursi Ketan apa ini gursi Ketan apa ini gursi Jadi ini Diketa itu bisa dikumpulkan Jadah Ketan apa ini Paling Ketan apa ini gursi Pada ini Sama-sama jadi perbedaannya sangat jauh dan ini si mbak akan mempersiapkan dulu mempersiapkan ini ketan yang di kum nah ini dia mbak ini adalah bentuk dari ketan yang sudah kami kum ini sudah empuk-empuk dan kali ini kami akan melanjutkan untuk menunjukkan kepada jenis demawan bahan dan bumbu untuk membuat jadah kalau tempe, bahan dan bumbunya apa saja ini dia oke friend kali ini saya akan menunjukkan kepada jenis demawan ini adalah bahan dan bumbu untuk membuat jadahnya tidak mbak, maksudnya mbak? pertama ini ketan terus bumbunya uangnya ke kelopo, ke salam nah dan ini adalah bahan dan bumbu untuk membuat tempe, bahan dan bumbu tidak mbak, maksudnya mbak? ini pertama bahannya saya harus dibatang tempe bungkus godong jati oke terus bumbunya tumbar gula jawa, uyang, bawang, berambang, laut, salam ini gandeng wis umup, ini langsung kita tumpangkan ketannya yang sudah kita tos tadi langsung kita cemplungkan ke dalam shop blocknya kita adang atau kita kukus dulu ini proses pertama tidak ada jadah ini, friend ini gandeng wis nyemplung kabih, ketannya langsung kita masukkan godong salam kemudian kita tutup, kita tunggu ini sampai matang ini ini proses selanjutnya balapan ngusek kambil, friend ini kita parut dulu dikosoknya 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 dengan terang kita kosok seperti ini parutan kambilnya mbak, ini parutan kambilnya nanti untuk apa mbak ini? aku mau ngaruh ketan ini bisa ngaruh ketan pertama jadi parutan kambilnya itu, friend aku gunanya ini jadi aku ngaruh ketan ya, mbak jadi kamu parutan kelopoknya kita samburkan dengan ketan yang sudah kita adang tadi dikosoknya dikosoknya, ya mbak lalu kita kuda-kuda dan mungkin dikosoknya orang ini, friend prosesnya tidak ada jadah ini karena saya membuat kambilnya bersama si mbak sudah rampungan, friend dan kali ini si mbak akan membuat bumbunya bumbu saya jadah, friend ini saya sederhana saya mengganggu uyah terakhir ini uyahnya kita kebelukkan langsung ini diulek si mbak ini dari saya alus, friend ini kita taburkan di area parutan kambilnya ini kita derui lagi rontok-rontoknya goguruk-gogurukannya ini diulet mbak ini oke ini akan diulet oleh si mbak menggunakan entongnya ini diaduk-aduk si, friend diulet kita ratakan dulu caranya merotok lagi tinggal ngaruh caranya merotok lagi tinggal ngaruh ngaruh ketaneng ya mbak ini caranya ini ini caranya ini beren-beren kita cek ya mbak apakah sudah mateng pun mateng ini ini ketanya sudah mateng, friend lalu kali ini akan diangkat oleh si mbak dan akan kita lanjutkan untuk kita karu lanjut ini ketanya akan kita kebelukkan ini dikwek si mbak dulu iya kita kue yulah jen kita mau mungah-mungah ini mbak tak nyulik kalau ngaruh rasa nih di gulup, friend kalau seger bentuknya ini ketan ini meriswi rasanya masih hambar tapi sudah empuk caranya ini iya caranya ini, friend ini tadi jadi si tarutan kambilnya dikebeluknya dari sini kita kebelukkan ini ini langsung sudah ya mbak oke, siap kita kebelukkan semuanya ini 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 diulet-ulet ini diulet-ulet ini diulet-ulet ini diulet-ulet ini rontok-rontoknya digemeni, friend ini ini lumayan 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 nah ini diulet-ulet ini yang jenisnya dikarung ya mbak dikarung dikarung nganggup parutan kambil nganggup parutan kambil nganggup parutan kambil ini rambungan yang ngaruh, friend ini kita lagi ini ketemunya di pindung ya mbak oke sambil kita suku seperti ini siap berapa mbak? berapa berapa dikatakan mbak? ini segera dendam seperti ini rontok 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 ya ini sudah masuk semua ketan yang sudah kita taruh tadi, friend langsung kita tutup tidak tutup apa ini lanjut kita tutup dan kita tunggu matang oke, friend mari kita cek dulu apakah ini sudah matang alhamdulillah matang ini diangkat oleh si mbak lalu akan kita kebulukan ke dalam wadahnya ini langsung nanti akan kita tutup ini ditutup kita duduk dicerak ini kita kebulukan dulu kita mau berapa mbak? saya menutup ini ketan ini sudah dijadah saya akan mengedukkan ketanya dulu nah ini peran gaman ini gaman bentuknya gempul bentuknya bedosel bedosel ini penting resek ini kita lapisi dengan plastik soalnya bentuk 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 ini sambil ditutup si mbak siap ini proses ditutup ini ditutup jenisnya ditutup ini ditutup siap ini ditutup cemblokan lagi sambil dikejok 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 terang saya saya sentukan menyeduk mbak saya sentukan tidak tidak oke kentang 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 ini bentuk ini langsung dikejok 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 kenapa ini temboran ini temboran ini temboran ini itu ini ini kita ambil temborannya dulu mbak ini mbak kita geleng-geleng dulu kita putar-putar langsung 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 ini jadahnya kita ratakan dulu di area temborannya jadi ini kan masih matang ada garapan jadahnya jadi ini sedang ngasih adem dan kali ini kita akan melanjutkan untuk tempe bat cemih ini mbak jadi jadi jadahnya ini ganteng ini ganteng ganteng ini kita akan melanjutkan untuk membuat tempe batem ini tempe gotong ini 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 sudah saya kumbah sehingga aman ini 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 berambang bawang sudah saya kosek dengan air ini ini juga laosnya dan ini adalah bumbu-bumbu untuk membuat tempe batemih oke berapa mbak apa langsung ini ganteng sudah semepak semua kali ini akan diulek oleh simbok kita haluskan dulu bumbunya ini apa mbak yang tumbar 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 uyah laos bawang berambang ini diulek dulu mbak kita haluskan ini ganteng ini ini ganteng mbak sudah tidak patek remban ini mbak ini ini kita gecak dulu biar tidak menculat tidak 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 ini ini jadi tukang ini ini bumbu yang sudah saya ulek tadi ini sudah halus langsung kita masukkan ke dalam wajahnya yang sudah terisikan tempe ini seperti ini 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 gantengnya oke ini gantengnya saya urapkan dulu ini airnya sudah kita masukkan ini kemudian gula mati ini 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 gantengnya sudah mulai ini sudah saya sebel penulis mbak ini ini kita tambah air lagi boleh buatan mbak ini ini kita tambah gula jawa Pren ini kita masukkan ke dalam wajahnya terus tambahin apa tambahin godong salam taruh moto ini kita tambahin moto Pren tapi tidak usah banyak-banyak nanti tidak gampang petruk setidik saja ini kita tambahin godong salam kita cemplungkan lalu kita tutup dan kita tunggu ini sematengnya ya kali ini akan dicek oleh si Pren berapa mbak? apa yang matang? ini gandeng harus matang tuh Pren ini dintas oleh si Pren dan kali ini kita akan lanjut goreng tempe ini bacem ini Pren jadi prosesnya tidak tempe bacem itu tidak dunggu ya Pak prosesnya jadi ragu sekedar dibacem itu yang baru kita digoreng ini karena lengonya sudah lembut Pren hari ini si Pren akan menjegurkan ini tempe bacem ini kita jegurkan dulu kita goreng dulu iya beberapa tempe sudah masuk ke dalam wajannya ini Pren jegur 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 berapa mbak? ini gurbisan ramot ini panorat digoreng pindu ini kita tunggu dulu Pren sampai matang sambil di wolak palik si Pren berapa mbak? pun kita meringin gandeng tempe ini kita meringin kali ini akan dientas oleh si Pren ini tempenya sudah matang Alhamdulillah sulatnya wapun nih Pak luaduknya Mbak jadi kita tunggu adem sih Pren kita lanjut ikut 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 jadah taruh tempe bacem ini Alhamdulillah Pren nah disuruh dintun menikah ini kalian damal jadah kali tempe ini sampun matangan jadi mau kita mencicipi Mbak ini sadar yang kita ikut ikut kita udah dengerin Bismillahirrahmanirrahim Allah Mabarak Nabi Mabarak Nabi Mabarak Nabi Mabarak Nabi Mabarak ini gandeng simbok semangsa pulau semua gak akan bermatang simbok rumit mau ke Bok ini Bok kali tempe ini Bok ini jadah dan tempe adalah satu persatuan yang menyatukan jadi ini jadah yauduh ini mesti tempe bacem kalau ini awan ini bengi ini lanang ini wedok ini aku ini kowe 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 sinun Mbak ya enggak ini sampun jalan aku tak nguwil ini jadahnya saya kuil dulu lalu kita kolaborasikan dengan tempe bacemi iya ini kawan langsung kita ngakkan contoh kita kita lebokkan di jatat di jatat di jatat di jatat di jatat meriswi Mbak sip si si itu terang bawa ini teris surungan ya peran pahitan teh pahit jadah rote tempe judul ini surungannya teh pahit ya Pak kalau ini harus pergi ini roda asin ini mbong apa aku mesti ngekan jadah tempe serungan malah surungannya teh pahit lebih terus ini mbak kita di beli ini adalah bentuk dari jadah tempe yang sudah matang ini kawan ini bentuknya belum ini kuliner khas gunung kidul ini kuliner warisan leluhur suka gunung kidul kejaman bahala kejaman cilihan kemudian tekan ini alhamdulillah kuliner ini tetap terjaga jadi 12 silang ini biasanya kuliner jadah tempe di daerahku biasanya aku surungan misalnya dapet tari aku sambutan dapet tari kalau tangga-tangga aku pacitannya jadah tempe aku biasanya jadah tempe aku banyak apa gedang itu biasanya pas ibu aku henteng jadah tempe aku pas apa acara bodo bodo barang mesti kalau ini sangat enak jadah tempe rasulan kalau ini ini enak acara biasanya kuliner jadah tempe selalu tersedia di lingkungan kami di kampung kami monggo kita lanjutkan ibu menang ini kita ganyemi lagi jadah dan tempe bacemnya riswi yuk yuk so bern ganteng adik soro dinten menikah nikah lindah mel jadah oleh tempe bacemnya sambun rampungan dan jangan kemana-mana tetap disini tetap toskan channel kami karena besok di video-video yang akan datang kami akan selalu menyaksikan video-video terbaru untuk dinten dan salam air dari kami salam pas diruran salam bebatian salam wong gunung maaf terun men